Pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Indonesia, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Tas Virani menyampaikan pespona wisata harus terus dikembangkan. Sejalan dengan itu, menurutnya PMDA terus kini terus mengejol progres pengembangan dan promosi wisata-wisata. Pengembangan wisata ini untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, berkhusus dalam menghadapi pandemi COVID-19, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan ketika mengunjungi objek wisata di Kayong Utara. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak, Jovi Lasta yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Jovi. Halo Rekan Dia. Iya. Jovi, bisa Anda ceritakan bagaimana suasana wisata Pantai Pulau Dato dari Hari Kemerdekaan ke-76 RI ini? Nah, depan hari ini yaitu hari Selasa, 17 Agustus 2021, hari ini sedang merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, terkhusus di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, tentunya para wisatawan mengunjungi wisata-wisata yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara, yaitu wisata Pantai Pulau Dato. Nah, untuk suasana terkini berhasil informasi yang saya himpun saat ini bahwa suasana di wilayah Pantai Pulau Dato sendiri sepi ya. Nah, pengunjung pun tentunya dibatasi oleh Pemda Kayong Utara. Nah, karena saat ini wilayah Kabupaten Kayong Utara sedang berada di zonasi wilayah Oranya. Nah, tentunya penerapan PPKM tetap dilakukan oleh Pemda Kayong Utara, terutama membatasi para wisatawan yang hadir. Kembali Irkandia. Iya. Lalu, berarti selama pandemi COVID-19 PPKM ini, Pantai Pulau Dato ini tetap dibuka untuk umum, Jofi? Iya. Pantai Pulau Dato ini tetap dibuka untuk umum. Nah, tetapi secara terbatas ya, dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga dihimbau kepada tentunya masyarakat yang berada di luar wilayah Kabupaten Kayong Utara sendiri. Agar ketika mengunjungi Pantai Pulau Dato, dia tentunya menerapkan protokol kesehatan. Kembali Irkandia. Iya, Jofi. Lalu juga, karena ini juga dibuka untuk umum dengan menerapkan protokol kesehatan, bagaimana pantauan di objek wisata Pantai Pulau Dato ini selama PPKM? Nah, untuk selama PPKM ini, tentunya di wilayah Pantai Pulau Dato sendiri ini sepi ya. Untuk hari ini saja, diperkirakan pengunjung yang datang itu cuma berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara sendiri. Nah, berdasarkan pemantauan saya tadi, diperkirakan pengunjungnya sekitar 20-an hingga 50-an pengunjung saja. Nah, tentunya ini dibatasi oleh pihak dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, demi mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Kembali, Rekandia. Ya, baik, terima kasih Rekan Jofi Lasta melaporkan dari Kabupaten Kayong Utara. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunews. Juga lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Sekali lagi, Dirgahayu Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan saya Diamita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.